Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Suksespedia Kali ini Suksespedia akan membahas tentang Panduan lengkap cara budidaya ternak ayam pelung Bagi pemula agar sukses Tapi sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Pelung merupakan salah satu jenis ayam lokal yang dikembangkan di daerah Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat Jenis ayam pelung ini memiliki bentuk tubuh besar dan tegap dengan tembolok menonjol Bagian kaki ayam pelung ini panjang Kuat dan pahaya memiliki daging tebal Ayam pelung jantan memiliki jenggir berbentuk wilah besar, bergerigi, tegak, dan juga berwarna merah segar Sedangkan untuk ayam pelung betina memiliki jenggir tapi tidak berkembang sebaik jenggir jantan Dan untuk pemilihan bibit ayam pelung Pilihlah bibit ayam pelung yang unggul dan berkualitas Ciri-ciri ayam pelung unggulan diantaranya yaitu Tidak ada cacat di bagian tubuhnya Memiliki otot gempal dan kuat terutama pada bagian paha dan dada Serta memiliki tulang yang kuat Susunan bulu terlihat teratur Terlihat mengkilat dan saling berhimpit Memiliki mata yang terlihat jernih dan tajam Memiliki gerakan yang terlihat gesit dan langsung memberontak saat dipegang Ukuran tubuh sedang yaitu tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus Induk jantan memiliki jenggir cerah, paru pendek, kepala kokoh, dan kuat Jarak ujung tulang dada dan dubur setidaknya 3 jari tangan Kemudian untuk persiapan kandang ternak ayam pelung Lokasi yang akan dibuat kandang ternak ayam pelung Kandangan alas lantai atau liter untuk menutupi seluruh permukaan lantai Seperti memakai serbu gergaji, sekam, kapur, kerikil, dan pasir Kandang lantai renggang atau cakeh atau baterai Yaitu kandang yang memiliki lantai berkisi-kisi atau berlubang agak kotor Tidak menumpuk dan langsung terjatuh yang bisa memberikan beberapa keuntungan Yaitu kesehatan lebih terjamin Tidak tergenang banjir Tidak perlu membersihkan kandang Dan bisa dibuat kolam pada bagian bawahnya Sehingga kotoran yang masuk bisa dijadikan pakan ikan Dalam kandang diletakkan tempat pakan dan juga tempat minum Sebelum ayam dimasukkan dalam kandang Maka kandang harus dibersihkan dan didesinfektan agar terbebas dari bibit penyakit Lalu untuk pemberian pakan ayam pelung Kandungan dan jumlah dalam pakan ayam pelung ini harus diperhatikan dan tercukupi setiap hari Jumlahnya harus diberikan secara bertahap Yang disesuaikan dengan umur ayam pelung Untuk jenis pakan yang diberikan bagi anak ayam pelung Bisa diberikan pakan starter untuk ayam ras pertelur Sedangkan untuk indukan bisa diberikan pakan grower ayam pertelur Dan untuk ayam pelung dewasa bisa diberikan pakan ayam pertelur atau layar Jika harga pakan masih terlalu mahal Dan untuk mengurangi biaya produksi Maka pakan bisa dibuat sendiri yang dicampur dengan bahan pakan lain Seperti dedak halus Untuk pakan anakan jangan dicampur dengan protein tinggi Sedangkan untuk pakan indukan bisa dicampur dengan dedak halus Dengan perbandingan 2 banding 1 Atau campuran antara dedak halus dengan campuran konsentret 1 banding 1 Untuk pakan tambahan bisa diberikan bekicot, belut, atau ikan teri Ditambah dengan nasi Sekian informasi tentang panduan lengkap cara budidaya ternak ayam pelung Bagi pemula agar sukses Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you